Sosok Brigjen Paul Asep Guntur Rahayu menjadi sorotan usai dikabarkan mengundurkan diri sebagai Direktur Penyidikan atau Dirdik sekaligus PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Melalui pesan WhatsApp dari internal KPK yang beredar di Awak Media, sejak Jumat, 28 Juli 2023, malam, alasan Brigjen Asep Guntur mengundurkan diri adalah sebagai bentuk pertanggung jawabannya atas penetapan tersangka di kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alviandi. Asep juga mengatakan akan menyampaikan surat resmi pengunduran pada Senin, 31 Juli 2023. Dikutip dari Tribun News Wiki, pria kelahiran Majalengka 25 Januari 1974 ini adalah alumnus Akademi Kepolisian atau AKPOL 1996. Brigjen Asep Guntur Rahayu mempunyai istri yang juga berprofesi sebagai polisi wanita, Polwan, yakni AKBP Sumarni yang juga pernah berdinas di KPK. Selama di Kepolisian, Asep Guntur Rahayu menduduki sejumlah jabatan di struktur Polri. Ia menjabat Kabak Penkompeten Biro Pembinaan Karir Staff Sumber Daya Manusia Polri, Waka Polres Metro Jakarta Pusat, dan Kapolres Cianjur. Brigjen Asep Guntur Rahayu kemudian ditugaskan ke KPK sejak 2007 atau satu angkatan bersama Novel Baswedan. Selama kurang lebih lima tahun di KPK, ia ditarik ke institusi Polri pada 2012. Namun, sepuluh tahun kemudian, kembali bertugas di lembaga antirasuah tersebut. Brigjen Asep Guntur Rahayu mengemban jabatan sebagai dirdik KPK menggantikan Brigjen Setio Budianto yang menjadi Kapolda NTT. Ia dilantik menjadi dirdik KPK pada Juni 2022. Kini, Brigjen Asep Guntur Rahayu juga menjadi PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK. Ia menggantikan posisi Irjen Karyoto yang mendapatkan promosi sebagai Kapolda Metro Jaya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kepala Basarnas atau Kabasarnas Marsikal Madia Henry Alviandi dan orang kepercayaannya, Letkol ADM Afri Budi Cahyanto, sebagai tersangka suap. Letkol Afri merupakan koordinator administrasi Kabasarnas. Usai Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alviandi ditetapkan sebagai tersangka, Komandan Pusat Polisi Militer atau dan Puspom TNI Marsikal Muda R. Agung Handoko mendatangi KPK. Dia menyebut KPK telah menyalahi aturan karena menetapkan Kabasarnas dan anak buahnya sebagai tersangka.